Nama saya kebetulan Mohamad Alva Dizi, biasanya dipanggil Alva. Kebetulan saya berasal dari Jurusan Business Management atau KJG Management Business Online Learning. Untuk kompetisi yang kebetulan aku ikutin itu, untuk appreciation day, untuk yang tahun 2022, itu kebetulan itu prestasi yang periode 2021, itu kebetulan ada 4 kompetisi ya, di mana itu duanya individu dan duanya kelompok. Aku ceritakan mungkin satu-satu ya, yang pertama itu sekitar bulan Maret 2021, itu kompetisi lomba karya tulis ilmiah Indonesian Syariah Economic Outlooks 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Itu kebetulan kita dapat juara tiga. Lalu yang kedua itu sekitar di bulan Juni, Juni menuju Juli, akhir itu Juni ya. Nah itu lomba karya tulis ilmiah nasional, humanistik, dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung, itu juara satu, kebetulan ikutin. Nah yang kedua terakhir ini, itu lombanya individu ya. Yang ketiga itu juara satu lomba esai ilmiah hukum, hukum Jastiporia dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2021. Lalu yang terakhir, itu lomba karya tulis ilmiah nasional administrasi publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Negeri Surabaya. Itu sekitaran bulan Oktober, itu agak jauh jaraknya. Nah sebetulnya itu kita ada prestasi set achievement sih kebetulan. Itu kebetulan saya pernah diterima sebagai nominator atau penerima kibah kompetitif talenta inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Sebetulnya untuk pembagian waktu itu saya punya prinsip ya, waktu itu adalah uang. Dimana saya betul-betul memanfaatkan waktu yang ada itu untuk kegiatan. Kalau boleh kita citarin Cia, kebetulan itu di tengah teman-teman atau keluarga, saya itu adalah orang yang memang memiliki manajerial waktu yang memang lumayan apik gitu. Dan sangat jarang bagi saya itu untuk menyelesaikan sebuah tugas atau sebuah proyek itu melewati deadline. Nah, kalau misalkan di minus iLearning itu kan ada tugas lompok, ada tugas personal, ada forum dan kegiatan lain gitu. Nah, kalau untuk fitcon, pertemuan kuliah, sebegitu ada jadwal masuk, tanggal berapa petuliahan, saya akan langsung penjadwal. Jadi memang, Alhamdulillah memang itu sudah diatur seperti itu. Antara waktu petuliahan, tanggal latihan itu memang sudah diatur. Waktu dan latihan itu saya anggap bukan waktu latihan ya, tapi waktu untuk mengejarkan proyek seperti itu. Seperti itu sekarang, sebetulnya motivasi utama untuk ikut kompetisi itu ya, terutama memang mungkin dari tech record kompetisi, saya kebanyakan memang kompetisinya di bidang ilmiah-ilmiah riset ya. Karena memang saya pengen mengasah kompetensi kritis saya, kritis saya, dan itu dalam riset penelitian. Memang saya mempunyai mimpi ke depan, itu menjadi seorang dosen, dan juga menjadi seorang guru besar. Di mana memang tech record-nya memang sudah harus dibentuk dari sekarang. Dulu tuh, tapi ketika saya mulai bertemu dengan seseorang, yang memang ngajarin saya untuk membudayakan menulis, mulai kompetisi yang arah memang riset penelitian, akhirnya memang saya mencoba untuk berlatih selama kurun 6-8 bulan. Berlatih menulis mandiri, sebelum saya akhirnya mengincap kompetisi pertama di Maret 2021, salah satu yang awalnya itu memang sangat-sangat berat untuk menjalani. Tapi demi motivasi memang, saya pengen jadi dosen nih, makanya saya berusaha menjadikan itu motivasi untuk saya ke kompetisi-kompetisi ilmiah, dan juga menuris polis riset. Seperti itu. Kalau pengalaman berkesan, itu ada dua yang memang paling berkesan. Yang pertama itu LKTI ISEO, yang di Fakulsa Ekonomi Bisnis. Karena itu yang pertama ya, apalagi kompetisinya itu lumayan berkelas di Universitas Indonesia, lumayan di FVB-nya. Nah, itu tuh pertama, kompetisi yang pertama, lalu juga di saat final, kita lolos final, itu kita agak kaget. Saya dengan tim agak kaget. Kok bisa lolos ya? Nah, di saat lolos itu kan kita harus buat video, semacam video present, presentasi gitu. Nah, kita tuh agak bingung, kelompok-kelompok lain itu kan mungkin dia sedaerah ya. Sedangkan kita kan yang binus online learning, itu dari berbagai daerah gitu loh. Seperti tim saya sendiri, satu ada di Bekasi, satu ada di Semarang, saya sendiri ada di Jogja gitu. Nah, ini gimana yang aturnya? Akhirnya kita atur strategi, bikin script skenario, lalu kita bikin video jarak jauh dari sini, dari apa namanya, saya dari Jogja, mereka dari Semarang, mereka dari apa namanya, dari Bekasi, dan bukan video Zoom loh, bukan pertemuan Zoom loh, tapi videonya memang video editing gitu. Dia sampai minat tolong ke beberapa pihak untuk buat video editing khusus gitu. Dan Alhamdulillah, akhirnya kita dapat juara tiga. Dan itu tuh kita benar-benar nanya, videonya itu bisa sebagus itu gitu, dengan likes yang lumayan banyak gitu, dengan banyak apresien. Itu yang pertama, yang berkesan. Kita menyatukan orang-orang, yang dari jarak jauh gitu, dengan membuat video yang elet dan. Itu yang memang benar-benar, kita tuh aduh gitu, itu benar-benar senang banget gitu, videonya jadi dengan yang khas yang bagus. Nah, kalau yang kedua, itu kebetulan lomba gimnas kompetisi ilmiah nasional, administrasi publik di Indonesia di Surabaya. Karena itu kompetisi, saya sendiri melawan tim-tim lain, finalis tim-tim lain, itu yang kelompok semua. Nggak ada yang individu selain saya. Itu memang agak experience yang agak kita ketir ya, di mana kita berhadapan dengan juri yang tim lain, itu tiga pertanyaan tuh dibagi-bagi, terus menjawab hampir sepuluh pertanyaan itu, terus saya sendiri gitu, terus saya sendiri. Dan itu mengupakan penelitian, bicara benefit ya, benefit di kuliah ya, di BINUS All Learning. Itu kesempatan berprestasi, itu memang kita lebih besar, sangat lebih besar. Karena di BINUS All Learning, itu kita orientasi, perkuliahan kita fleksibel, tapi memang melatih mahasiswa itu mandiri, dengan daya analisis yang lumayan tinggi ya. Apalagi materi kita tuh orienternya ke industri, gitu kan. Industri dan... Lumayan menurut saya dibandingkan yang lain, itu kita yang paling update. Materi-materi perkuliahannya, standarnya itu lumayan tinggi. Jadi melatih kemandirian, dan berpikir kembalakon, yang lumayan tinggi juga. Ditambah juga, rekam jejak kita juga udah lumayan ya. Mahasiswa BOL itu rata-rata dari pekerja, jadi kita bisa kolak, mengetahui apa namanya perkembangan. Nah, dari perkembangan informasi industri, atau kebutuhan zaman yang mereka lebih tahu, teman-teman dari yang bekerja, itu jadi bahan kompetisi juga. Sebetulnya ketika kita kompetisi, kita tahu dari mana ketika di sini nanya. Ya, kita punya pengalaman, karena kita punya teman-teman yang memang dia sudah di lapangan, gitu. Itu yang enaknya, gitu. Terus juga sistem perkuliahan, yang kombinasi sinkonus, atau pertemuan kuliah, yang virtual, lalu asinkonus melalui forum, tugas, itu mempermudah kita itu untuk mendapat akses pendidikan ya, di binus olah-olah ini yang berkualitas, dan mengembangkan diri, meskipun di tengah situasi pekerjaan, atau situasi kegiatan yang lumayan padar, seperti itu. Kesan saya ketika masuk, pertama ya, untuk nominator appreciation day, itu tentu sangat senang, dan bangga juga bisa terpilih, yang nyangka, pasti enggak, gitu. Nah, lesen saya yang pertama, itu pertama jelas mengucapkan, terima kasih ya, kepada jajaran pimpinan, winus university, winus online learning, dan khusus untuk jurusan saya sendiri, business management, atau PJJ management, dari buka prodi saya, ibu hati, sepertarif jurusan, bu yuniyarti, terus dosen-dosen struktural, yang ada di jurusan, bu atin, bu rini, pak rido, bu tegu, bu liana, karena, semua dosen yang saya sebutkan tadi, itu hampir semua pernah, membimbing kompetisi, beraturan saya, dan berkerja riset, dan juga mendukung, membimbing dalam kompetisi, nah, untuk pesan saya kedua, untuk seluruh sivitas akademika, winus online learning, khususnya, bahwa kesempatan berprestasi, itu sangat besar, sangat besar, maksudnya berkuliah secara jarjauh, dengan koordinasi, dan kerjasama kita semua, di setelah strategi itu, kita bisa bangun branding, winus online learning, itu sebagai program jarjauh, berjuara, dan berkelas dunia, gitu kan, nah, masyarakat itu enggak perlu lagu, walaupun bekerja, ataupun bekerja jarjauh, untuk mengembangkan diri, di winus online learning, karena, mimpi itu bisa diwujudkan, karena sebelum kampus merdeka itu ada, kita udah belajar kasih kemerdekaan belajar, secara mandiri, itu di winus online learning, and now, I'm proud to be winusian, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,